hai assalamualaikum apa kabar dir semoga kalian dalam keadaan sehat ya di video kali ini aku mau share resep yang bisa kalian pakai untuk ide jualan loh nah bisa kalian tebak nggak dari teaser video ini ya bener sekali aku mau buat cilor jadi bahan-bahan yang kita gunakan di sini tentu aja ada tepung tapioca atau tepung kanji kemudian ada tepung terigu lalu ada bawang putih ada gula di sini aku pakai kaldu bubuk juga kalau yang aku pakai di sini adalah kaldu jamur ya ada garam dan juga air panas Nah untuk balurannya di sini aku pakai satu butir telur aja tiga senang makan air garam dan kaldu dan juga merica untuk merijanya itu masuk ke adonan cilor ya untuk tahap yang pertama di sini aku menghaluskan bawang putih dulu bawang putihnya pakai alat yang udah ada di talenan digosok-gosok gini aja temen-temen boleh pakai alat apa aja cobek ulok juga nggak masalah atau mau dicincang halus tapi jangan pakai blender ya karena cuman gua siung bawang putih nanti malah blendernya nggak muter Oke kemudian di sini aku panaskan air temen-temen inget ya untuk air yang panas untuk air yang digunakan mencampur itu harus air panas jangan air dingin untuk temen-temen yang baru join terima kasih sudah menonton video aku untuk yang takut ketinggalan resepnya nggak usah khawatir aku udah siapin di description box nanti kalian bisa lihat di situ ya kemudian di sini aku campurin bahan-bahannya jadi satu dari tepung terigu tepung tapioca merica gula garam dan penyedapnya beserta bawang putih kecuali telur ya telurnya nanti di terakhir aja Nah setelah itu aku masukkan air secara perlahan-lahan seperti ini aku ngaduknya pakai spatula kayu karena ini masih panas banget setelah agak hangat kita tes aja pakai tangan nggak usah tapi jangan langsung semua tangan ya di tes aja pakai jari kelingking atau jari apapun setelah itu kita uleni seperti ini nah sampai mereka kalis atau tidak lagi lengket di tangan teman bisa lihat di video ya ini tanganku masih banyak banget tepung yang nempel ya kemudian kita tuangkan air lagi di sini nah teman-teman nggak usah takut ya loh kok benyek sekali loh nggak usah takut jangan tambahkan tepung dulu teman-teman lihat di samping mangkok ini kan banyak tepung nah itu kalian tarik aja ke tengah seperti ini aku lakukan tuh jadi jangan khawatir kalau kok agak benyek enggak teman-teman nggak akan benyek karena ada tepung-tepung yang masih tersisa di pinggiran dan ini dia hasil adonannya sudah jadi sudah kalis tidak lagi lempel di tangan dan juga tidak nempel di wadahnya kemudian teman-teman langsung buletin seperti ini ukurannya aku pakai ini kurang lebih sebesar kelereng ya tidak usah besar-besar karena nanti dia akan mengembang bisa juga teman-teman timbang pakai timbangan agar lebih presisi nah setelah itu kita rebus dia dalam air mendidih di sini tips yang pertama kalian tambahkan minyak ya biar tidak saling menempel satu sama lain kita tunggu sampai mendidih Oh ya tadi sudah aku masukin minyaknya sebelum air ini mendidih cuman nggak masuk ke dalam video teman-teman maaf banget ya Nah ini dia cilor yang udah mateng akan mengapung seperti ini semuanya kemudian untuk satu adonan tadi kurang lebih hasilnya 400 gram dari 400 gram itu dihasilkan kurang lebih 15 tusuk cilor dan satu tusuknya berisi 4 buah biaya yang dikeluarkan untuk adonan tadi kurang lebih 6.800 rupiah jadi pertusuknya seharga 450-an nah teman-teman bisa banget nih jual cilornya seharga seribuan atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya Oh iya untuk biaya tersebut udah aku asumsikan dengan harga telur yang naik ya kurang lebih sekitar 28.000 per kilonya kemarin teman-teman untuk tahap berikutnya kita tiriskan dulu cilor yang sudah mateng sampai benar-benar tiris dan aku akan susun ditusukan seperti ini berisi 4 buah sampai adonannya habis ya Nah teman-teman juga bisa banget kalau mau buat 3 kilo adonan untuk biaya yang dikeluarkan kurang lebih 47.000 dengan hasil jadi sekitar 105 tusuk cilor Oke kemudian disini kita akan siapkan adonan untuk belurannya dulu ya kita pecahkan satu butir telur kemudian kita tambahkan garam lalu masukkan air kurang lebih 3 sendok makan ini juga hal yang bisa kita lakukan loh untuk mensiasati kenaikan telur dan yang terakhir kita tambahkan kaldu bubuk penyedap kemudian kita kocok sampai semuanya tercampur rata setelah itu aku panaskan minyak di wajian seperti ini apinya jangan besar-besar ya teman-teman dan untuk mengecek apakah minyaknya sudah panas bisa kita letakkan cilor seperti ini ke dalam minyak kalau dia sudah ada gelembung-gelembung seperti ini maka tandanya minyak tersebut sudah panas ya kemudian aku akan menggoreng cilornya setengah matang dulu tanpa menggunakan telur seperti ini hal ini dilakukan agar nanti beluran telurnya tuh nempel tidak lepas dari cilornya itulah kenapa aku goreng dulu setengah matang Nah kenapa sih telurnya bakal lepas dari cilor kalau enggak kita goreng dulu karena kan tadi di adonan baluran kita tambahin air ya Nah itu bisa ngebuat telurnya menyebar kalau masuk ke dalam minyak kan sayang ya nanti kalau telurnya nggak nempel kecilor nah seperti ini hasil jadi cilor yang sudah dibalurkan ke dalam telur bagus kan telurnya nggak ada yang lepas dari cilornya lalu jangan lupa dibalik ya teman-teman biar semuanya rata kena minyak dan matangnya sama Oh ya teman-teman kalau pakai wajan seperti aku ini hati-hati ya saat membalikan cilor biar nggak kena cipratan minyak di tangannya dan kalau bisa aku saranin teman-teman kalau punya panci yang agak dalam gitu kalian bisa pakai itu ya buat ngegoreng cilornya biar tangan kalian enggak kecipratan minyak Nah aku mau kasih tips juga nih yang ke tiga ya ketika cilor yang udah dibalur telur tadi mau kita goreng kita putar sedikit nih cilornya biar si telurnya itu nempel ke cilornya kayak gini nih seperti yang ada di video ya kita putar dikit nah disini aku balurin telurnya dua kali ya teman-teman dan masih ada sisa telurnya juga loh Nah hasil jenis seperti ini telurnya tetap nempel ya nggak ada yang lepas dari cilor karena tadi kan aku putar sedikit ya setelah masuk ke dalam minyak setelah ini matang dan warnanya udah cantik coklat kemasan seperti ini jangan lupa ditiriskan dulu Oh ya sekali lagi aku kasih tahu teman-teman kalau ngegorengnya jangan menggunakan api yang besar ya kita harus pastikan apinya itu sedang aja untuk temen cocolannya disini aku pakai saus tomat dan sambal kalian bisa pakai saus apa aja bisa juga pakai bubuk tabur gitu nah ini dia hasilnya ya teman-teman cantik ya cilornya bulat dengan sempurna dan telurnya juga nempelnya cantik kayak gini terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman coba resepnya di rumah see you on the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.